Ciri-ciri penilaian antara lain, satu menggunakan acuan, patokan, atau kriteria. Dua, penilaian otentik. Proses penilaian bagian integral dari proses pembelajaran. Mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria. Holistik atau kognitif, afektif, dan fisikomotor. Kriteria penilaian kelas antara lain, satu, komprehensif. Dua, fokus kompetensi. Tiga, rehabilitas. Empat, validitas. Lima, objektif. Enam, mendidik. Yuk, lanjut, yuk. Slide selanjutnya, langkah-langkah untuk menilai siswa yaitu, yang pertama, menyesuaikan materi dengan kompetensi pada kurikulum. Selanjutnya, alat penilaian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Selanjutnya, ketika penilaian berlangsung, harus mempertimbangkan kondisi baik buruknya anak tersebut. Terus, petunjuk pelaksanaan jelas, menggunakan bahasa yang sudah dipahami. Selanjutnya, kriteria penyekoran jelas. Gunakan berbagai cara dan alat ukur untuk menilai beragam kompetensi. Lakukan rangkaian aktivitas penilaian melalui pemberian tugas, pekerjaan rumah atau PR, ulangan, pengamatan, dan sebagainya. Pelaporan penilaian pada siswa maupun orang tua diberikan dalam berbagai bentuk tipe-tipe. Dari pelaporan penilaian antara lain, yang pertama, deskriptif atau kata-kata. Kedua, persentase misalnya 70% dari 100% nilai. Tiga, nilai dengan skala misalnya A, B, C, dan D, E. Dengan skala 1-10. Dikotomi. Hasil dengan dua kategori penilaian, misalnya lulus tidak lulus. Itu contohnya seperti di raport. Terus yang kelima, skor sebenarnya yang diperoleh dari tes. Next slide. Sistem penilaian yang biasa digunakan. Itu adalah penilaian sikap atau efektif, portfolio, tertulis, hasil kerja, penugasan, kunjuk kerja, metode kesenjangan dalam distribusi, metode persentase, metode himpunan angka atau nilai, metode kurpa, normal, penilaian berdasarkan kontrak. Baik, slide terakhir. Sistem penilaian atletik nomor lempar. Yang kelompok kami ambil contohnya ya. Dalam cabur atletik nomor lempar, itu adalah... Peby. Coba kameranya, Peby, diaktifkan. Penilaian nomor lempar biasanya berdasarkan jarak lemparan serta teknik siswa saja. Namun di dalam pembelajaran penjas, tentunya ada beberapa hal lain yang menjadi komponen penilaian. Antara lain, kognitif dan efektif siswa. Hal tersebut bisa kita lihat dari kehadiran siswa, perilaku saat pelajaran, dan yang terakhir, kreativitas saat diskusi maupun saat praktek. Mungkin itu saja. Malik moderator. Selesai. Baiklah, disini saya akan mengambil alih. moderator. Disini kelompok Palembang dan Indra Laya sudah melakukan...